Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Nyangas hingga Pelaworong. Bertemu lagi bersama saya Bilki Isabila dalam program Kominfo Newsroom. Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa Pemerintah Kembangkan Indonesia Nasional Single Window Generasi Kedua. INSW merupakan sistem yang berfungsi untuk memfasilitasi penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor, integrasi proses bisnis, peningkatan pengawasan PNBP, Minerva, hingga penyelenggaraan sistem aplikasi kawasan ekonomi khusus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartato menyebutkan pemerintah meluncurkan sistem Indonesia Nasional Single Window 2.0 untuk mendekatkan efisiensi sistem logistik gunam perkuat daya saing nasional yang sebelumnya telah dikelola oleh Lembaga Nasional Single Window sejak tahun 2010 lalu. Erlangga menilai adanya penguatan INSW tersebut mampu membantu menjaga kinerja perdagangan Republik Indonesia, baik dari segi impor maupun ekspor, yang dapat dilihat dari angka Dualic Time 2017 yang masih berada di 4,06 hari dan terus mengalami perbaikan hingga menjadi 2,84 hari pada tahun 2022. INSW sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk memfasilitasi penyederhanaan tata niaga ekspor dan bisnis, integrasi proses bisnis, peningkatan pengawasan PNBP Minerva, hingga penyelenggaraan sistem aplikasi kawasan ekonomi khusus. Erlangga juga berharap kedepannya sistem Indonesia National Single Window 2.0 ini tidak hanya sekedar mendigitalisasi layanan atau proses bisnis yang ada, namun mampu mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan setiap kementerian lembaga lainnya. Simplifikasi terhadap proses bisnis yang dilakukan serta memperhatikan SOP dan prosedur yang diterapkan agar berjalan dengan standar internasional yang digunakan dalam proses perdagangan internasional. Nah tentu terkait dengan kolaborasi antar lembaga tentu menjadi penting dalam Indonesia National Single Window dan ini tentu bisa mendorong daya saing kita terhadap logistik dan tentunya berbagai usaha ekspor-import juga kita akan dorong termasuk juga mendorong semua sistem masuk yang terkait logistik dalam INSW termasuk PNBP Minerba dan juga terkait dengan aplikasi di kawasan ekonomi khusus sehingga betul-betul seluruh sistem bisa terintegrasi. Pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia Mentan beri apresiasi terhadap petani dan juga nelayan. Mentan Syahrul menyampaikan terima kasih karena sektor pertanian dan nelayan dapat membantu menyelamatkan perekonomian nasional. Selama tiga tahun terakhir Indonesia dan negara-negara di dunia dilanda pandemi COVID-19 dan sektor pertanian menjadi bantalan atau penopang ekonomi nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo pada pembukaan PNAS Tani ke-16 mengatakan selama tiga tahun terakhir Indonesia dan negara-negara di dunia dilanda pandemi COVID-19 sektor pertanian menjadi bantalan atau penopang ekonomi nasional. Mengingat pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh saat pandemi COVID-19 Bentan Syahrul menyampaikan terima kasih kepada gubernur, bupati, wali kota terutama petani dan nelayan se-Indonesia karena membantu menyelamatkan perekonomian nasional. Bapak Jokowi selalu mengatakan terima kasihnya kepada pelaku-pelaku pertanian khususnya yang langsung berada di sawah. Tiga tahun menghadapi COVID-19, ekonomi Indonesia bantalannya adalah pertanian, betul? Presiden Republik Indonesia juga mengimbau dan mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan APBN maupun APBD dalam memajukan sektor pertanian. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota harus bisa menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memajukan pertanian melalui mekanisme kredit usaha rakyat. Pada tahun 2020, dana kredit usaha rakyat yang digunakan sektor pertanian mencapai 55 triliun rupiah dan hanya 0,03 persen pembayaran yang macet. Artinya petani di Indonesia masih dipercaya untuk menggunakan dana yang ada di perbankan. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa KUR adalah permodalan pertanian yang bisa memutar seluruh aktivitas pertanian. Bapak Dandirin sekalian, oleh karena itu, saya berharap dengan pencapaian-pencapaian ini tidak berarti kita sudah selesai dengan masalah karena dunia menghadapi climate change, krisis cuaca yang juga berujung pada krisis pangan dunia. Oleh karena itu, kita berharap momentum kita hadir hari ini adalah menjawab besok dan bulan ini kita sudah hadapi kemarau yang panjang, kemarau yang sangat luar biasa, namanya Al-Nino. Dan Al-Nino bagi dunia akan berujung pada hadirnya krisis pangan dunia. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'aruf Amin, didampingi Ibu Hajah Huri Ma'aruf Amin berserta rombongan terbatas, hari ini bertolak menuju Uzbekistan untuk melakukan serangkaian agenda kunjungan kerja. Wapres dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Uzbekistan, Abdullah Aipov, di gedung Kabinet Menteri Uzbekistan untuk membahas isu-isu strategis, khususnya mengenai peningkatan kerjasama antara kedua negara. Jurubicara Wakil Presiden, Ma'aruf Amin, Mas Duki Betlawi menyebutkan kerjasama bidang ekonomi dan transportasi menjadi topik utama, yang akan dibahas wapres dan petinggi Uzbekistan dalam kunjungan kerja Wakil Presiden, Ma'aruf Amin, ke Uzbekistan, Sedin 12 Juni 2023. Mas Duki Betlawi menyebutkan, terkait dengan bidang ekonomi, pihak Indonesia memiliki kepentingan dalam hal ekspor yang berhubungan dengan minyak kelapa sawit dan turunannya. Dalam sektor transportasi, Uzbekistan berharap dalam waktu dekat akan dibukanya transportasi udara langsung dari Uzbekistan ke Jakarta. Selain itu, Uzbekistan juga berharap visa on arrival dari Jakarta bisa segera dibuka. Kujungan wapres tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Nantinya, wapres diagendakan akan menghadiri dialog kebangsaan Indonesia hingga bertemu dengan Perdana Menteri Uzbekistan, Abdullah Aripov. Ini adalah peningkatan kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Karena ada informasi terakhir, Uzbekistan itu ingin membuka hubungan yang terkait dengan transportasi udara langsung dari Uzbekistan ke Jakarta. Dan dia juga berharap agar visa on arrival dari Jakarta bisa segera dibuka, itu harapannya. Kita juga akan merespon keinginan-keinginan dari negara Uzbekistan itu tentu saja seperti apa nantinya akan kita rembuk bersama-sama. Dan bagi Indonesia tentu saja kepentingannya adalah kepentingan ekspor ya, terutama saya kira berhubungan dengan minyak kelapa sawit dan turunannya dan seterusnya dan yang lain-lain tentu saja. Sementara itu, pemerintah Indonesia siapkan beasiswa LPDP untuk dokter spesialis. Wakil Menteri Keuangan, Swahasil Nazara mengatakan pada tahun 2024, pihaknya menargetkan sebanyak seribu penerima beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan untuk program studi dokter spesialis. Wakil Menteri Keuangan, Swahasil Nazara mengatakan pada tahun 2024, pihaknya menargetkan seribu penerima beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan untuk program studi dokter spesialis. Untuk merealisasikan program prioritas nasional 3, Kemenkiu juga telah menjalin kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencangkup pemberian fasilitas pembiayaan ultra mikro dengan target 2,2 juta usaha mikro, serta penggalian ekonomi di pedesaan melalui BUMDES dengan target 2.000 desa. Pemberian beasiswa ini termasuk dalam salah satu program prioritas nasional 3 mencangkup 32 proyek dari 6 program prioritas nasional yang ada. Kenam program prioritas nasional tersebut terdiri dari PN1 untuk memperkuat ketahanan ekonomi, PN2 untuk mengembangkan wilayah, PN3 untuk mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, PN5 untuk memperkuat infrastruktur, PN6 untuk membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan PN7 untuk memperkuat stabilitas pol hukam dan transformasi pelayanan publik. Kementerian Keuangan juga mendukung prioritas nasional 3, peningkatan sumber daya manusia berkualitas melalui, kita masukkan di sini bersama teman-teman BAPNAS, fasilitasi pembiayaan PIP untuk 2,2 juta usaha mikro, LPDP untuk pemberian beasiswa, secara khusus kami angkat pemberian beasiswa dokter spesialis dengan target 1.000 awardee, dan penggalian potensi ekonomi desa melalui BUMDES dengan target 2.000 desa. Pembiayaan selesai, jadi kami akan kembali dengan informasi yang lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.